Halo semuanya, sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti SBNF Challenge. Bagi saya, musisi yang berkarya, sebuah suka cita kalau ada yang mendengarkan, menikmati, mempelajari, memainkan lagunya itu sebuah anugerah. Puji Tuhan, thank you banget. Hari ini saya ingin membahas SBNF dari segi aransmen, namun sebelumnya jika saya membahas sedikit challenge-nya. Pertama, saya selalu bilang bahwa tujuan ikut challenge harus benar, untuk berproses, bukan di-repost. Saya percaya setiap posisi yang mengadakan challenge punya pertimbangannya masing-masing ke depan beri post, gitu kan. Dan untuk saya pribadi, nggak harus yang sempurna, nggak harus yang audionya paling bagus atau kualitas videonya paling bagus. Namun lebih dari itu, yang terlihat menghargai, artinya mempelajari lagunya dengan benar. Yang terlihat menikmati setiap detik dalam proses pembuatan video. Saya membaca beberapa tulisan yang bilang, ini teko berapa puluh sekian, atau saya berjam-jam mempelajarinya wikis, itu sangat saya appreciate, gitu. Karena ketika saya ikut challenge dari Indral Smanal, Tairun Gutawa, misalnya itu juga saya take-nya berkali-kali. Videonya cuma semenit, tapi bisa berapa? Setengah jam, satu jam, pulang lagi. Mungkin udah oke, tapi saya belum puas aja, pengen kasih yang terbaik, gitu. Kedua, kulik yang benar, yang tenang. Ini bukan kompetisi, bukan adu cepat, jadi take your time, gitu. Dan well, challenge-nya sudah berakhir hari ini, tapi kalau teman-teman masih mau post, silahkan dengan senang hati saya tunggu. Kulik itu berarti menyamakan dulu dengan versi asli, notasinya, oktavnya, ketukan, gitu kan. Sebagai contoh kan lagu ini sederhana banget, outro-nya itu cuma permainan rip-pick-nya aja, tapi mungkin beberapa nggak payah attention bahwa ada do rendahnya, gitu loh. Jadi, lebih detail. Baru kalau mau bikin variasi, selama tidak menyalai aturan, silahkan. Selama nggak bentrok sama chord-nya, selama pecahan suaranya nggak bentrok sama chord-nya, silahkan. Nah, ketiga, ini penting banget, dicun dulu instrumennya, karena well, buat saya, anda kutip percuma, mainnya sebagus apapun kalau gitarnya fals, sayang banget. Dan ini bukan hanya untuk gitar, tapi gitar lele, obu lele, bahkan seksofon, biola, semua, please dicun dulu yang benar. Papa saya pernah bilang sih, kalau udah dicun dengan benar, masih fals, berarti tangan yang fals. Nah, itu kan teknis, harus belajar lah, gitu kan. Keempat, cari sound yang cocok. Either kalian ambil melodinya atau rhythm-nya, atau apapun. Misalnya mau ngisi pad atau strings, gitu, cari yang cocok, yang memang kawin dengan lagunya. Saya melihat beberapa video yang mainnya sebetulnya cukup bagus, tapi soundnya nggak cocok. Jadi, terlalu rame atau terlalu keras, gitu, sayang banget. Kelima, kalau mau araskan ulang, pastikan cocok. Dan nggak tabrakan. Saya menerima beberapa video yang memasukkan unsur etnik, which is keren, tapi sayangnya chord-nya tabrakan, atau secara ritmik bertabrakan, itu sayang banget. Jadi nggak cocok sama lagunya. Kenam ini paling penting, isian kita harus bikin lagunya tambah enak. Jadi bukan cuma sekedar keramein atau mempertunjukkan skill, tapi membuat lagunya jadi enak. Dinamikanya, komosisinya jadi terdengar lebih enak. Permainan maupun mix-nya, ini penting banget. Well, saya juga belum ahli mixing, tapi paling nggak kalian bisa adjust volumenya supaya nggak terlalu keras atau nggak terlalu pelan. Prinsipnya begini, teman-teman. Tidak selalu mudah memainkan yang terlihat atau terdengar mudah. Kerapihan dan kesamaan notasi, penting banget. Kerapian 1 per 8 atau 1 per 16-nya. Well, buat saya lagu ini cukup ideal untuk jadi challenge gitu. Karena beda-beda tiap orang ya. Ada yang bermasalah di 1 per 8, ada yang bermasalah di 1 per 16, ada yang bermasalah di 1, ada yang bermasalah di chorus. Sekali lagi rasa itu cukup subjektif. Tapi dalam kasus lagu ini saya pikir relatif mudah untuk bisa menilai mana yang menikmati, mana yang belum gitu kan. So, stumble but not fall. Saya lupa saya bikin lagu ini kapan. Tepatnya Roh Kudus memberikannya kepada saya kapan. Rasa-rasanya sekitar 5-7 tahun yang lalu. Dan saya yakin ini Roh Kudus karena saya nggak bisa apa-apa kalau nggak dikasih ilham sama Roh Kudus. Jadi, puji Tuhan dan awalnya saya agak, tanda kutip, takut lagu ini terlalu sederhana nggak ya gitu. Dan saya nggak mengkategorikan lagu ini sebagai jazz sih sebetulnya. Pop jazz masih oke. Pop instrumental lebih tepat. Saya membuka Logic Session ini baru saja beberapa jam yang lalu buat teman-teman. Ketika saya bicara Logic Session, teman-teman perlu tahu bahwa saya ngerjain ini nggak di rumah. Sering kali saya ngerjain di jalan, di mobil, di parkiran, di coffee shop. Beberapa menit sebelum mulai acara TV gitu. Jadi, mobile banget dan pakai ini aja gitu. Makanya ada beberapa ide-ide yang spontan. Kayak kita bahas dari repliknya dulu ya, dari retomnya dulu. Nih. Saya lupa banget bisa dapat ide ini dari mana. Saya cuma pengen ada kesan disk yang di-scratch gitu kan. Nah, saling melengkapi. Oke, ketak doang tapi penting tuh. Yang ketiga. Oke. Saya pun lupa soundnya ada di mana. Ya, nanti saya cari. Kapan-kapan. Ini saya suka banget sound ini kayak ambience yang... Wah. Lagi-lagi. Oke. Yang dipend ke kanan nih. Oke lah ya. Buat intro biar beda. Saya udah bikin... Apa namanya? Drum programnya. Dari awal. Dan saya udah merencanakan akan main seperti itu di album. Karena... Pas rekaman lagu ini, seingat saya... Drum belum take gitu. Jadi, bass, gitar, keyboard take dengan... Drum midi. Makanya, itu kan sebetulnya gak terlalu sehat buat... Sebuah rekaman. Tapi ya... Saya usahakan mainnya semirip mungkin. Sehingga mereka udah dapet feel-nya. Jadi, pas saya masukin... Drama asli. Udah langsung nyatu. Gitu. Beatnya emang seperti ini. Kalo digabung sama sequencer. Yoi. Terus kan banyak yang bikin sequencer tuh. Satu bar. Dipanjangin. Kalo saya tuh pengen nih main live gitu. Jadi ya sepanjang lagu saya take nih. Temen-temen bisa liat agak panjang. Pes ini kan. Terus di atas ulang lagi gitu. Jadi ya... Kalo saya perisifnya bikin loops adalah... Tanpa harus ada drum asli. Drum akustik udah enak gitu. Dan sebaliknya ketika saya bikin beat di drum saya... Tanpa harus ada loops udah enak gitu. Jadi ketika digabungin... Sama-sama enak. Dan gak berlebihan. Gitu. Oke. Mungkin temen-temen bingung nih loops live. Apa ini saya bikin untuk... Klinik atau workshop. Karena saya gak pake metronom. Jadi ini metronom saya. Tapi ini gak ada di album. Jadi kita mute aja. Saya pikir buat rhythm udah cukup jelas ya. Gak terlalu banyak yang rumit. Nah paling beberapa kali kayak di bagian itu... Saya ikut lagunya. Itu bahasa papa tuh... Nyanyi gitu main drumnya. Saya suka mengikuti beberapa melodi. Mungkin gak usah semua. Karena kalau semua annoying juga gitu kan. Tapi beberapa part yang khusus. Khususnya ketika di... Akhir... Saya biasa ikuti tuh. Dengan aksen di simbal. Well, piano. Oke. Satu-satu. Kalau bicara keyboardist, pianist. Saya tuh sangat detail dengan voicing. Silahkan tanya Alice Grace yang sering main sama saya. Jadi contohnya kayak... Lagu ini kan intronya di Mi. Gitu. So ya voicing keyboardnya saya pengennya di... Gitu. Kalau gak ada ininya gak enak menurut saya. Kalau gitu kan gak enak atau... Well, gak salah. Tapi gak enak aja buat saya. Ya kurang lebih begitu. Mungkin kalau pianist yang... Ini kan yang main saya. Kalau yang lebih jago mungkin kalian akan nambahin beberapa isian-isian. Tapi somehow agak ganggu gitu. Makanya saya pengen... Ya stick aja. Strik aja gitu. Makanya saya pengen stick aja. Ini apa nih? Ini sepertinya melodi aja. Ini melodi. Jadi sepanjang lagu ini... Ada empat yang ngambil melodinya. Dan dimix dengan sangat baik oleh Yudhis. Pertama electric piano. Kedua, standway. Akustik piano. Kedua. Electric guitar. Dan di bagian verse. Saya minta Ari untuk skit. Awalnya sempat agak takut. Aduh ini kompak gak ya. Kempat sound ini digabungin dan puji Tuhan kompak. Gitu. Oke sekarang kita ke ref. Umumnya yang ambil rhythm gitar kan. Cet. Cet. Tapi saya pengennya keyboard. Jadi... Ya kurang lebih begitulah. Gitarnya jadi fokus di melodi aja. Biar beda. Tetap ambil melodi. Tetap ambil melodi. Saya suka melodi tuh. Apa namanya. Bersamaan gitu. Tapi gak ganggu gitu ya. Dan disini gak ada yang ambil blocking. Keyboardnya emang cuma... Coba kita gabungin sama bass. Ini bass yang saya bikin. So bass yang masih lebih enak. Salah satu yang saya kasih kebebasan banget dalam mengisi lagu-lagu saya adalah Mas Ilyas gitu. Karena selain Ari, yang pertama kali saya pikirkan ketika membuat lagu ini adalah Mas Ilyas. Dan saya udah tau saya gak perlu kasih banyak instruksi. Dia udah nangkep apa yang saya mau. Jadi gokil banget. Jadi bassnya ke G. Melodinya ke Gis atau As. Jadi bassnya jangan ikut ke Gis. Kemarin di challenge beberapa ikut ke Gis. Mereka main udah enak banget. Tapi tetep aja kalau gak ada drum kurang ya. Saya nyari chord A-Sang waktu itu dan ketemu. Dan Ari juga saya kasih kebebasan banget untuk solo gitarnya karena saya tau dia gak mungkin jelek solonya. Seinget saya ada sekitar 2-3 opsi dan ini yang paling asik dari semua yang asik gitu. Gain saya pengen banget lagu ini minimalis memang. Jadi kayak nge-band aja gitu. Kayak quartet aja. Bass, gitar, drum, keyboard. Ada 2-4-nya. Saya iseng aja. Ini loops-nya juga menarik. Ini saya bikin sebentar. Ini gak ada di album. Tapi saya tambahin asik. Oke, bass solo. Ah, saya agak menyesal kayak kurang panjang buat Mas Ilyas nih. Tapi ya, untuk lagu ini udah cukup. Mungkin nanti di live kita bisa panjangin kalau main bareng. Take solo ini juga beberapa kali dan Mas Ilyas memberikan beberapa opsi. Ini yang paling asik dari yang asik. Setelah ini. Scene ini hanya muncul satu kali di lagu ini. Dan memang butuh yang agak galak. Karena dari tadi teman-teman udah denger suara gitar, elektrik piano. Piano kalau, apa namanya, melodinya kembali ke... Gak ini aja gitu. Gak nendang. Gak bikin perbedaan. Jadi ya, saya kasih sound lead ini. Gak mungkin enak banget. Oke. Dan disinilah Yudis mengisi piano. Hanya dua kali putaran ref, tapi bikin enak lagunya. Tetap dengan elektrik piano saya. Ada CDS tuh enak banget. Sekali aja tapi. Di bagian ref itu kan saya steady banget. For on the floor gitu. Kemarin beberapa ikut challenge. Duk, tok, du-duk, duk gitu. Actually, simple banget kayak... Bener-bener... Tunggu. Tunggu. Jadi ya, bass-nya bebas kemana-mana. Coba dengerin bass sama drumnya. Enak banget main bass-nya. Dengerin di sini tuh. Itu di first terakhir, bar keempat di ketukan 4-end ada ini nih. Kemarin pas challenge ada beberapa yang miss. Ya, kurang lebih begitu. Oke, itu. Beberapa ada yang salah kemarin. Beberapa banyak yang mener juga. Actually, ini gak 7 per 16. Ini partiturnya dibikin sebelum lagu ini jadi. Jadi sebetulnya 4 per 4 juga. Coba kita dengerin pake click ya. 4 per 4 kok. Ya, tinggal bermain-main aja. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Hopefully cukup menjawab pertanyaan kalian. Dan sekali lagi thank you banget udah support lagu ini. Mungkin next-nya saya pengen bahas lagu-lagu yang lain. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan lagu-lagu saya pastinya. Jangan minta lagu orang lain. So, maju terus musik Indonesia. Dan tetap semangat di masa-masa di rumah aja ini. Karena dalam beberapa bulan akan ada yang baru nonton video ini. Dan hopefully udah gak di rumah aja. Well, yang pasti jangan terlalu berharap dunia akan semakin baik. Karenanya akhir jaman. Yang pasti yang penting Tuhan Yesus selalu baik. Yaudah teman-teman sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.